Terima kasih Anda masih di redaksi Pagi Akhir Pekat. Mobil seseorang warga, Taman Sidoarjo di Jawa Timur ini memodifikasi mobil lama menjadi mobil klasik era 1930-1950an. Mobilnya pun dijual dengan harga di bawah 100 juta rupiah dengan pengerjaan 2 bulan. Deretan mobil klasik ini hasil kreasi dari Iwan Setiawan dan timnya di sebuah bengkel di kawasan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Iwan memulai usaha modifikasi mobil mulai sejak pertengahan 2020. Usaha ini membuat karena kecintaannya kepada dunia otomotif khususnya mobil klasik. Iwan mampu mengerjakan berbagai macam mobil klasik dalam waktu 2 bulan dan dikerjakan secara manual. Bahan baknya adalah mobil lama atau bekas, serta plat galvanis. Untuk membuat kreasi ini, sudah 9 replika mobil klasik ia hasilkan. Harganya pun masih di bawah 100 juta rupiah tergantung dari tingkat kesulitan. Karena mobil klasik satu, hanya kita lihat cuma di tempat-tempat para kolektor. Itu pun juga sosok kita pegang juga. Sementara banyak peminat yang menginginkan mobil-mobil ini parkir di garasinya beliau-beliau itu. Jadi saya coba membuat, Alhamdulillah sudah banyak pesanan. Devi Permatasari adalah salah satu pemesan mobil klasik yang dibuat bengkel Iwan. Warga Surabaya ini memodifikasi minibus era 90-an miliknya. Menjadi kadila klasik gaya 1930-an. Sekarang semuanya aku bisa wujudin sendiri. Jadi pakai desain lama, jadinya aku wujud yang selama ini. Bagi pencinta mobil klasik, Modifikasi mobil bekas ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan bentuk mobil idamannya dengan harga yang bersaing. Riku Hardiansa, Suduarjo, Jawa Timur